Teramat sangat menyebalkan ketika melihat beras dikotori oleh kutu beras, tapi jangan terburu putus asa, ada tips yang bisa dicoba untuk mengusir kutu beras Jemur beras di tempat yang panas, ini cara yang paling sederhana kita bisa menaruh beras ditampak, lalu jemur di bawah terik matahari, agar kutu beras pergi Atau tutup pakai lap kain basah agar kutunya menempel pada kain tersebut Atau memakai kulit kayu manis, karena aroma kayu manis bisa mengusir kutu beras, cukup ambil beberapa bagian atau cuwilan kulit kayu, lalu masukkan ke tempat penyimpanan beras Cara yang lain yaitu dengan memakai bawang putih, cara ini mungkin agak mengubah rasa dan tekstur beras, tapi layak dicoba Caranya tinggal siapkan irisan bawang putih, lalu tempatkan di permukaan beras yang sudah dihamparkan ditampak Memakai daun jeruk purut, caranya tumbuk daun jeruk purut yang sudah dikeringkan lalu taburkan ke beras, butuh sekitar 50 gram daun jeruk purut untuk 10 kilogram beras Memakai cabai kering, caranya yaitu taburkan di permukaan beras, agar perlahan kutunya pergi dari penyimpanan beras Memakai daun pandan atau daun salam Daun pandan dan daun salam terlebih dahulu dikeringkan, lalu masukkan ke dalam tempat penyimpanan beras Cara unik yang lain yaitu dengan memasukkan beras ke dalam freezer, masukkan ke dalam pok terlebih dahulu, kurang lebih selama 1 minggu Dengan cara ini, selain mengusir kutu beras, bisa mematikan kutunya Dengan cengkeh, cengkeh ternyata juga dibenci kutu beras Cara yang lain yaitu meletakkan bubuk kopi, caranya masukkan bubuk kopi ke dalam plastik yang sudah dilubangi bagian atasnya, letakkan ke dalam beras yang berkutu Terima kasih telah menonton!